Kapan seorang ayah bisa rujuk dari pemberiannya, istilahnya gitu. Kapan seorang ayah bisa rujuk dari pemberian yang dia berikan kepada anaknya berupa hadiah atau hibah? Ada beberapa syarat, empat ya diantaranya. Yang pertama, kalau si ayah tidak pernah menjatuhkan haknya dari rujuk. Jadi asalnya ayah punya hak untuk rujuk. Misal dia bilang, ini mobil dari bapak, saya hadiahkan untuk munak selama-lamanya. Kalimat selama-lamanya, ini membatalkan haknya dia untuk rujuk. Gitu ya. Kalau dibilang ini selama-lamanya hadiah buat kamu, berarti gak bakalan bisa ditarik lagi pak. Haknya rujuk sudah gak ada. Kenapa? Anda membatalkan dengan kalimat selama-lamanya. Paham ya? Nah. Tapi kalau si ayah memberikan syarat, nih saya kasih motor ya, hadiah dari bapak. Tapi ingat, kalau kedapatan motor ini kamu gunakan untuk hal-hal yang haram, oh ya, dipakai buat ke tempat hura-hura, tempat yang sia-sia. Bapak tarik lagi. Kedapatan ternyata. Anaknya lagi berada di tempat hura-hura. Ini kan motor dari saya ini. Wah berarti ada anak saya di sini. Dan betul ternyata pas pulang ditanya, kamu dari mana? Apalagi kalau membawa dia bohong. Bohong kamu tadi, saya lihat motor dari bapak ada di ini. Kamu dari sana ya? Iya pak, ya sudah sini. Mana? Kuncinya, STNK-nya, BBKB-nya. Jangan sih anak lu. Kok bapak menarik kembali hadiah kan haram pak? Iya, berarti kamu ngajinya belum tuntas. Keharaman itu ada pengecualian. Kecualian, kalau orang tua terhadap anak, itu termasuk yang dikecualikan. Iya, dan ayah tidak menggugurkan hak untuk rujuk. Iya, ayah gak bilang selama-lamanya. Bahkan ayah ngasih syarat, ingat gak kamu? Waktu saya kasih. Waktu ayah bilang ini hadiah dari bapak, tapi jangan dipakai buat yang gak-enggak. Kalau kedapatan, bapak tarik lagi. Begitu ya. Ini syarat pertama. Si ayah tidak pernah menjatuhkan haknya dari perujuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.